makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu makanya disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ilarub fikiradiyatam mardiyah pertama apa? fatkuli fi'ibadi kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu baru fatkuli janati baru kamu baru masuk surga jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah SWT nah lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? secara fisik kita sujud anggota tubuh yang begitu terhormat namanya kepala kita tundukkan kepada Allah SWT jadi kita kalau kita yang ingin menguasai dunia misalnya ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada